Intro Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi kawan di Legenda Jatur Dunia Selamat sore, selamat malam kawan Dan untuk kali ini kita akan bergeser ke turnamen over the board Dari turnamen European Individual Jazz Championship 2023 Yang banyak kita lewatkan partai-partainya Yang sudah memasuki babak ke-9 kemarin Dan sedang berlangsung babak ke-10 saat admin ini sedang rekaman kawan Turnamen ini diikuti banyak peserta, 300 lebih kawan Tapi tidak ada yang melebihi elo ratingnya di atas 2700 Yang tertinggi adalah elo rating dari pemain Armenia Gabriel Sargisian Dengan elo ratingnya 2699 Sampai babak ke-9 kemarin malam kawan Pimpinan kelas men sementara dipimpin oleh Alexei Sarana Diikuti oleh Anton Korobov Anton Korobov ini sebetulnya sampai babak ke-8 masih memimpin kawan Karena di babak ke-9 dia mendapatkan giliran menghadapi Alexei Sarana Tapi sayangnya Anton Korobov tidak mampu mempertahankan posisi Dia kalah oleh Alexei Sarana Akhirnya pimpinan kelas men diambil alih oleh Alexei Sarana Dan urutan berikutnya posisi ke-3 diikuti oleh pecatur asal Hungaria ini kawan Benjamin Gledura dan diikuti Etin Barkot asal Perancis Ada Girel Alexenko dari Ukraina mengikuti di posisi ke-5 David Paravian Di posisi ke-6 selebihnya bisa kalian lihat sendiri di chess.com Untuk posisi-posisi para pemain di turnamen ini Sampai babak ke-9 ini kawan Masih berlangsung kawan babak ke-10 ini Sedang berlangsung saat admin ini rekaman Dan untuk partai yang akan kita ulas Partai yang cukup seru kawan Dari permainan pemimpin kelas men Antara Alexei Sarana vs Anton Korobov Langsung kita ke papan permainan Mereka berdua bermain dengan pembukaan Bogo Indian Defense kawan Dengan pion D4, pion C4 kuda Maksud saya kuda F6 diikuti pion N6 Kemudian gajah B4 ini Yaitu Bogo Indian Defense Blokade oleh gajah D2 pilihan utama kawan Nomor 2 nya di posisi ini Ya kuda bergerak ke petak D2 Atau nomor 3 adalah bergerak ke petak C3 kawan Seumpama kalian memilih kuda ini bergerak ke petak D2 Kuda BD2 Maka kelanjutan hitam yang paling banyak dimainkan adalah pion B6 Pion A3 kelanjutan putih Dan terjadi bagu hantam gajah pukul kuda D2 Diambil balik oleh menteri gajah B7 Di sini pion E3 bisa dilanjutkan oleh putih Walaupun terlihat kalian menyerahkan kuda di petak F3 ini Ya konsekuensinya yang didapat oleh putih kawan Kompensasi dia mempunyai lajur G7 terbuka Jika hitam melanjutkan sikat kuda F3 Kebanyakan kawan hitam langsung rokade di sini Tidak pukul kuda F3 Dan di sini putih bisa melanjutkan gajah E2 Seperti biasa Pion B3 atau gajah D3 bisa dilanjutkan Banyak pilihan Oke kembali lagi ke permainan Itulah dua variasi yang paling populer dalam permainan Bogo Indian kawan Memilih jalur utama blokade dengan gajah D2 Dan pilihan berikutnya yang paling populer Menteri keluar kawan ke petak E7 atau pilihan nomor 2 pion A5 Nomor 3 nya adalah pion C5 Baru nomor 4 pertukaran langsung kawan gajah pukul gajah Pilihan nomor 3 dipilih oleh Anton Korobov dengan pion C5 Dan di sini gajah pukul gajah Sehingga konsekuensi yang didapat oleh Anton Korobov Pionnya bertumpuk Ini mirip dalam permainannya siapa? Hikaru Nakamura Beberapa waktu lalu yang sudah kita ulas kawan Bisa kalian lihat nanti di akhir video Linknya bisa admin sertakan nanti di akhir video Selanjutnya adalah pion E3 Dan di sini pion B7 kawan Dan gajah D3 biasanya dilanjutkan oleh putih Dan selanjutnya adalah gajah B7 tentu saja Selanjutnya kuda B berkembang ke petak D2 untuk backup kuda F3 Jika diambil oleh gajah masih bisa diambil balik oleh saudaranya Dan kuda nanti mempunyai spot yang sama persis dengan saudaranya kawan Dan di sini rokade Selanjutnya adalah rokade juga bagi putih Yang dipegang oleh Alexei Sarana Kemudian Anton Korobov melanjutkan dengan pion A5 Memperkuat posisi pion sayap menterinya atau dilajur B Dan di sini kawan di beberapa game terdahulu Ada yang bermain dengan benteng C1 kawan Tapi Alexei Sarana memilih dengan benteng E1 Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah tercapai sebelumnya di langkah ke 10 ini Dan pion D6 lanjut Anton Korobov Mengosongkan ruang bagi manuver kuda kawan Punya opsi nanti ke petak D7 ataupun ke petak C6 Dan di sini juga mengimbangi kontrol petak pusat dengan dua pionnya Di mana putih sudah mendahulunya tadi Dan di sini pion E4 Menambah daya kontrol petak pusat kawan juga Blokade diagonal terang Dan dibalas pengembangan kuda C6 oleh Anton Korobov Kuda F1 Sekarang pion E5 Tantang Anton Korobov Nantang pertukaran pion Dan di sini benteng C1 Salah satu pilihan kawan Ataupun gajah ditarik mundur ke petak C2 Untuk membuka akses menteri Menjaga pionnya bersama kuda Kawan inilah yang dipilih oleh Alexei Sarana Gajah C2 Benteng C8 Barulah benteng C1 Sekarang pion G6 Lanjut Anton Korobov Di sini gajah A4 Dibalas dengan langkah menteri E7 Dan di sini kuda E3 Selanjutnya di sini Anton Korobov mulai membuka permainan di petak pusat Dengan langkah kuda ambil pion D4 Kalau mau ambil pion D4 Stofis menyarankan menggunakan pion E kawan Ini jauh lebih kuat Di sini putih ada opsi Di mana bisa melangkah kuda ini ke petak D5 Atau langsung ambil pion ini kawan Jika langsung ambil pion D4 kembali dengan kuda Dibalas dengan langkah kuda pukul kuda Diambil balik oleh menteri Kuda bisa ambil pion yang ada di petak E4 kawan Dan di sini menteri juga bisa mendapatkan pion yang ada di petak B6 Opsi yang lain tadi kawan Jika hitam lanjutkan pion E pukul pion D4 Kuda D5 terlebih dahulu menantang pertukaran kuda kawan Kuda pukul kuda Diambil balik menggunakan pion E Discover pada menteri Kuda ini bisa lari ke petak E5 Dan di sini ada pion B3 Menurut Stofis lebih kuat kawan Tidak terburu-buru untuk melakukan pertukaran Atau ambil pion ini diikuti dengan pion F Masih simple bisa diantisipasi oleh hitam Kalaupun di sini kalian ambil pion ini kawan Berharap nanti bisa bermain dengan pion ini didorong maju Simple menteri akan bergerak terlebih dahulu kawan Sebelum ada ancaman dengan pion F ini Kembali lagi ke langkah aslinya kawan Anton Korobov memilih pertukaran kuda langsung dengan pion di petak D4 kawan Diambil balik menggunakan pion E Menteri ambil balik Kemudian kuda ambil pion E4 Dan di sini kawan kuda E4 Pilihan terbaik dari Alexis Sarana Langsung memberikan pimpinan ancaman di sini Di langkah berikutnya kawan Tapi masih cukup kuat kuda ini Dengan keberadaan gajah kawan Di diagonal terang Di sini hitam melangkah dengan menteri ke petak G5 Memberikan ancaman pada kuda G4 Ataupun juga benteng yang ada di belakang Kalau sekarang benteng ambil kuda ini kawan Berharap nanti diambil balik Dan diambil balik oleh menteri Menjaga kudanya sekaligus di petak G4 Tapi coba lihat Ancaman di diagonal gelap ini kawan Terhadap benteng C1 cukup berbahaya Oleh karena itu di sini kawan Gajah D7 Dimainkan oleh Alexis Sarana Untuk perkuat posisi kuda Ancam benteng juga di sini kawan Dibas dengan langkah benteng Diangkat naik ke petak C5 Barulah benteng C digeser Ke D1 Untuk menghindari menteri kawan Berikutnya kuda siap diambil Pion H5 Dimainkan oleh Anton Korobob Saling memberikan ancaman Bagi perwira masing-masing kawan Dan di sini Benteng ambil kuda E4 Pion H ambil kuda G4 Benteng ambil balik pion G4 Ancam menteri Sekarang posisi jumlah pion Kembali setara kawan Sama-sama mendapatkan Dua pion masing-masing Menteri bergeser ke E5 Menantang pertukaran kawan Ditolak dengan langkah Menteri ambil pion D6 Dan untung satu materi Satu pion di sini Korobob melanjutkan pertukaran menteri Simplifikasi kawan Mencederhanakan buah-buah Di atas papan Kemudian benteng D8 Dan benteng G Digeser ke lajur D Bertumpuk dengan benteng saudaranya Untuk memberikan backup Dari tekanan Dari benteng hitam Di lajur D ini Raja hitam bergeser ke F8 Di sini gajah B5 Menantang pertukaran benteng Terpaksa diterima oleh Anton Korobob Dan pion ini Coba lihat kawan Sulit untuk dipertahankan Dengan benteng di sini Ada gajah disikat kawan Dan gajah E4 Terlihat indikator putih Naik kawan Artinya langkah dari hitam ini Merupakan langkah yang kurang presisi Mungkin kalian menyukai ide Benteng G5 Memberikan pressure di sini kawan Ya jawaban putih jelas adalah Pion G3 Kemudian kalian bisa Menggeser benteng ini kawan Ke lajur E Ancaman skagmat Tentu raja bergeser Kalian bisa mengikutinya Dengan langkah Kalau kalian takut pion ini kawan Terhadap benteng putih Maka bisa kalian adu benteng di sini Dan memulai permainan endgame kawan Salah klik kawan Maaf Harusnya seperti ini Dan kalian akan memulai permainan endgame Seperti ini Cuma Kalian di sini Sementara kalah satu pion Putih masih lebih baik Tapi memilih dengan langkah gajah Ke peta E4 kawan Dan di sini benteng Ambil pion B6 Dan gajah D3 Ingin rebut pion kawan Terlebih dahulu Benteng mendapatkan tempo Ke B8 skag Raja GA E7 Barulah pion E3 Gajah B1 Ingin rebut pion ini kawan Di sini gajah A4 Melindungi pionnya Dari sergapan gajah terang hitam Di diagonal A2 B3 Selanjutnya adalah Benteng E5 Kawan memberikan ancaman skag mat Diantisipasi dengan pion F4 Tempo ancam benteng Memberikan keleluasan Raja bergerak ke peta F2 Benteng E1 skag Raja E2 Benteng C1 Untuk menghadang pergerakan pion putih Yang didorong Apakah nanti melakukan skag lagi Di baris kedua juga Di sini benteng E8 skag Terlebih dahulu oleh Alexis Sarana Raja bergerak ke D6 Benteng E1 Tantang Alexis Sarana Ditolak benteng C2 skag Blokade oleh benteng E2 lagi Menantang pertukaran benteng Karena merasa unggul Dua pion kawan Dengan endgame gajah terang Versus gajah terang Kekuatan yang sama Sulit untuk mendapatkan remis Kecuali jika gajahnya ini Berlainan warna peta Kemungkinan remis masih ada Dengan selisih Hanya satu pion kawan Ditolak dengan benteng C3 Benteng D2 skag Raja ke C5 Dan sekarang gajah E8 Mencoba rebut pion di diakonal ini kawan Dan pion didorong satu peta Pion ini masih cukup aman Dengan keberadaan gajah Tapi pion ini yang rentan kawan Karena di langkah berikutnya Alexis Sarana bergerak dengan benteng D5 skag Memaksa Raja mundur ke peta Atau di baris ke-6 Dikejar lagi oleh benteng D6 skag Dan di sini tidak terburu-buru juga Mengambil pion Kenapa tidak terburu-buru ambil pion di peta F6 ini kawan Pion ini jatuh juga kawan Dan pion-pion ini juga bisa jatuh di langkah berikutnya Apakah di sini bisa berlanjut dengan langkah pion F5 Ataupun kalau kalian menarik Mundur gajah kalian ke peta A4 di sini kawan Gajah ini akan tetap sikat pion ini kawan Kemungkinan hitam akan bisa menang Dengan dua pion bebasnya yang terkoneksi seperti ini Oleh karena itu Alexis Sarana Tidak berani ambil pion F6 yang terlihat gratis Ini kawan Permain dengan benteng terlebih dahulu ke D5 skag Raja B6 Kemudian benteng D2 Pertahankan posisi pion terlebih dahulu Jadi prinsip dalam permainan catur itu Bagaimana kalian itu bisa mempertahankan posisi Agar kalian tidak kalah itu dulu kawan Berusaha menang Tapi kalian kalah tempo Kalah cepat Itu bisa berbahaya juga Oleh karena itu Pertahankan posisi untuk bertahan terlebih dahulu Raja ke C5 Di sini pion H4 kawan Untuk menciptakan pion bebas Dan gajah bergerak ke peta E4 Di sini pion dilepas di peta F5 Dan di sini diambil menggunakan pion G kawan Kalau menggunakan gajah di sini kawan Maka bisa diikuti dengan pion H5 juga Kalau pion pukul pion Maka ada benteng di sini Gajah juga lepas kawan Diambil menggunakan pion G Tapi pion ini sekarang mempunyai jalan tol kawan Pion H5 didorong oleh Alexi Sarana Pion A4 Dan di sini gajah ambil pion A4 Pion F4 Benteng E2 Dan gajah ambil pion G2 Ditolak kawan gajah bergerak ke D7 Ya jelas kalau ambil gajah G2 ada pion Dan hitam bisa menang kawan Oleh karena itu Hanya pergerakan gajah D7 Dipilih oleh Alexi Sarana Dan di sini gajah F3 Coba ingin rebut pion ini kawan Dengan tempu ancam benteng Benteng dilepas mendorong pion H6 nya kawan Gajah ambil E2 Pion terus didorong bisa promosi Sudah tidak bisa lagi membackup lajur H Ada gajah di sini kawan Benteng siap memberikan serangan discover Pion dipromosikan Gajah G4 skak Raja ke E1 Benteng C1 skak Raja ke D2 Benteng D1 skak Raja C2 Dan benteng ambil gajah D7 Menteri ambil pion F6 Lanjut Alexi Sarana Selanjutnya Anton Korobov masih belum mau menyerah Dengan gajah D1 skak Setelah raja C1 Baru Anton Korobov menyerah Tak perlu kita lanjutkan game ini kawan Sudah jelas Sulit untuk mencegah hitam akan kehilangan 1 pion Masih mempunyai 3 pion Sulit juga bagi benteng ataupun gajah menghadapi Keleluasan atau fleksibilitas Menteri Putih ini Dengan kekalahan ini Anton Korobov kehilangan posisi puncak Dan digantikan oleh Alexi Sarana Sampai babak ke 9 ini Tinggal babak 10 dan babak 11 kawan Kita akan lihat siapa yang menjadi juara Untuk event tahunan ini kawan Tahun 2023 ini Semoga permainan dari kedua pemain tadi Bisa menghibur dan memberikan wawasan Dalam tahap pembukaan di Bogo Indian Defense Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih sudah mampir kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh